Intro Wah, ternyata kayak gini ya ITS Hai, apa kabar? Eits, walaupun sudah kuliah offline, bukan berarti kita bebas untuk persentuhan dong Oh iya, bener juga Nah, bener banget Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di ITS Pastikan kamu mengikuti protokol berikut ini Pertama, pastikan kamu sudah membawa peralatan protokol kesehatan Seperti masker, hand sanitizer, tempat makan, serta perlengkapan ibadah pribadi Sebelum memulai perkuliahan Sobat Kampus wajib mengisi form screening kesehatan secara online di My ITS Presensi setiap hari Saat menuju ruang kelas, Sobat Kampus wajib untuk menjaga jarak Jarak aman minimal 1,5 meter Sebelum masuk kelas, pastikan Sobat Kampus sudah menggunakan hand sanitizer Sobat Kampus akan diperiksa suhu tubuhnya saat memasuki area departemen ataupun kelas Jika suhu tubuh Sobat Kampus di atas 37,3 derajat Celcius Maka Sobat Kampus akan dipersilakan istirahat selama 5 menit dan akan dilakukan pengecekan kembali Jika suhu tubuh tetap di atas 37,3 derajat Celcius Maka kalian akan diminta untuk datang ke Medical Center ITS Tenang saja, setiap kelas yang akan digunakan telah disterilkan oleh petugas kebersihan menggunakan cairan disinfektan Nah, saat di dalam kelas, Sobat Kampus juga wajib mematuhi protokol kesehatan Sobat Kampus harus duduk di tempat yang telah diatur Setiap kali Sobat Kampus menggunakan toilet, diwajibkan mencuci tangan memakai sabun atau membasu tangannya dengan hand sanitizer Kuliah sudah selesai nih, kantin yuk! Nah, yuk! Nah, Sobat Kampus, saat kalian berada di kantin, pastikan sudah mencuci tangan ya Atur tempat duduk kalian sejauh 1,5 meter antara satu dengan yang lain Sobat Kampus hanya diperkenankan melepas masker saat makan atau minum, selama maksimal 30 menit Setelah selesai makan dan minum, Sobat Kampus wajib mengumpulkan piring dan gelas bekas pada tempat yang sudah disediakan Selesai kuliah, usahakan Sobat Kampus langsung pulang dan tidak berkumpul Atau menghindari penyebaran COVID-19 Nah, itu dia Sobat Kampus, protokol kesehatan yang harus ditaati saat perkuliahan tata buka terbatas berlangsung di kampus ITS Tetap semangat dan selamat menempuh perkuliahan pada semester ini Sampai jumpa di video selanjutnya